Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun anda berada Senang kembali menyapa anda melalui video pembelajaran yang sedang anda simak pada hari ini di mata kuliah Statistika dengan saya Tauk Sigiwau Saudara pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menguji hipotesa kita kenal ada 5 langkah yang harus kita lalui dalam pengujian hipotesa pada hari ini kita akan belajar salah satu alat analisis yang ada dalam Statistika Inferential yaitu Analysis Variance atau kita kenal dengan ANOVA dimana dalam ANOVA ini kita akan menerapkan atau menggunakan 5 langkah pengujian hipotesa yang kita pelajari pada materi kita sebelumnya lalu bagaimana penjelasan lengkap tentang Analysis Variance atau ANOVA silahkan anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai Saudara pada hari ini kita akan belajar salah satu alat analisis yang ada dalam Statistika Inferential yaitu Analysis Variance atau dikenal dengan ANOVA nah sebelum kita melihat bagaimana cara penggunaan ANOVA dalam menganalisis sebuah kasus kita harus mengenal salah satu distribusi probabilitas yang akan kita gunakan dalam Analisis Variance ini yaitu distribusi F karena pada pengujian hipotesi sebelumnya kita sudah mengenalkan distribusi probabilitas normal standar atau kita kenal dengan distribusi Z dan distribusi T lalu apa itu yang disebut dengan distribusi F? nah distribusi F ini kalau kita lihat sejarahnya ini adalah merupakan sebuah distribusi probabilitas yang dikemukakan oleh seorang ahli statistikawan bernama Sir Ronald Fischer dimana statistika atau distribusi probabilitas F ini kita bisa gunakan dalam beberapa alat analisis yang ada dalam Statistika dan Ekonometrika yang pertama distribusi F ini kita bisa gunakan untuk menguji apakah dua buah sampel yang kita ambil dari populasi yang sama memiliki varian yang sama atau malah berbeda yang kedua kita bisa menggunakan distribusi F ini untuk membandingkan beberapa rata-rata populasi secara bersamaan sehingga ketika kita menggunakan distribusi F ini pada pengembangan alat statistika lainnya katakan seperti regresi dan beberapa alat analisis lainnya tentu distribusi F ini sangat relevan digunakan perlu kita ketahui bahwa distribusi F ini merupakan sebuah distribusi probabilitas yang mana asumsinya adalah populasi yang kita analisis merupakan populasi yang mengikuti distribusi normal dengan skala interval nah distribusi F ini memiliki ciri-ciri yang pertama bahwa distribusi F memiliki sebuah keluarga atau suatu keluarga distribusi F namanya artinya bahwa ada beragam distribusi F yang akan kita kenal yang ditentukan oleh pertama tingkat signifikansinya dan yang kedua adalah derajat kebebasan yang digunakan kalau kita lihat lagi bahwa distribusi F ini merupakan sebuah distribusi probabilitas yang bersifat kontinu dimana dalam sebuah distribusi probabilitas kita kenal ada dua jenis yang pertama sifatnya diskret yaitu hasil-hasil percobaannya merupakan hasil perhitungan sedangkan distribusi probabilitas yang bersifat kontinu merupakan hasil-hasil percobaannya adalah hasil pengukuran ciri-ciri yang ketiga distribusi F adalah bahwa distribusi F tidak dapat bernilai negatif artinya bahwa distribusi F selalu ada pada kwadran pertama nilainya selalu positif lalu distribusi F ini kalau kita lihat bentuk kurvanya merupakan kurva yang tidak simetris seperti yang kita kenal pada distribusi Z atau distribusi T dan dia bersifat asintotik nah kalau kita lihat kurva distribusi F kurang lebih seperti ini seperti yang saya katakan tadi bahwa memiliki keluarga artinya besaran distribusinya bergantung pada bentuk kurvanya yaitu ditentukan oleh tingkat probabilitas atau nilai tingkat signifikansinya dan degree of freedom atau derajat kebebasannya katakan misalnya kurva distribusi F yang berwarna kuning ini dengan nilai degree of freedom 6 dan 6 6 dan 6 ini adalah degree of freedom ada 2 pada distribusi F yaitu degree of freedom untuk pembilang dan degree of freedom untuk penyebut sedangkan kurva yang berwarna ungu ini adalah dengan degree of freedom 19 untuk pembilangnya dan 6 untuk penyebutnya lalu ini lagi bentuk degree of freedom atau kurva distribusi F yang lain dengan degree of freedom 29 untuk pembilangnya dan 28 untuk penyebutnya nah inilah bentuk-bentuk yang ada pada degree of freedom atau distribusi probabilitas F yang akan kita lihat ke depan nah distribusi probabilitas F ini tentu kita bisa hitung dengan menggunakan tabel yang kita sebut dengan tabel F misalnya kalau kita lihat sebuah tabel distribusi F dengan alpha 5% atau degree of nilai tingkat signifikansinya 5% adalah kurang lebih seperti ini jadi ada degree of freedom untuk pembilang N1 dan ada degree of freedom untuk penyebutnya N2 nah bagaimana cara penggunaannya misalkan nilai statistik F yang kita hitung dengan degree of freedom pembilangnya katakan 6 dan degree of freedom penyebutnya katakan 11 maka nilai F tabelnya atau F kritis yang akan kita gunakan pada aturan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis adalah 3,09 jadi besaran dari nilai degree atau nilai distribusi F ini bergantung pada degree of freedom nya dan nilai alpha yang kita gunakan jadi inilah yang disebut dengan distribusi F lalu bagaimana cara penggunaannya pertama dalam materi kita hari ini kita akan gunakan distribusi F ini dalam membandingkan varian populasi artinya kita mengambil sampel beberapa sampel dalam populasi yang sama maka kita akan membandingkan variannya apakah sama atau berbeda dengan populasi yang sama nah penggunaan yang pertama ini kita akan coba lihat dengan contoh kasus bahwa kita melihat dua jenis sampel pada yang kita ambil dari populasi yang sama nah alat uji statistiknya adalah yaitu F statistik sama dengan hasil bagi varian sampel pertama bagi dengan varian sampel kedua kalau misalnya varian yang kita anotasikan dengan S kuadrat maka S satu kuadrat untuk sampel pertama dan S dua kuadrat untuk sampel kedua dari populasi yang sama nah untuk membandingkan atau untuk melakukan pengujiannya nanti tentu ada nilai kritis yang harus kita hitung dari tabel distribusi F dimana nilai kritisnya ini kita akan tentukan berdasarkan degree of freedomnya nah untuk membandingkan varian populasi atau varian sampel dari populasi yang sama kita gunakan degree of freedom adalah untuk pembilangnya n1 kurang 1 dan untuk penyebutnya adalah n2 kurang 1 kita ambil contoh misalnya begini ada dua buah jalan alternatif katakan yang menuju sebuah kota misalkan tol A dan tol B lalu dikumpulkan data untuk membandingkan apakah waktu tempuh untuk kedua jalan tol tersebut memiliki kesamaan atau malah berbeda pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan varian waktu tempuh untuk kedua jalan tol itu kalau misalnya yang ditanyakan adalah perbedaan rata-rata waktu tempuh kedua jalan tol tersebut maka untuk menjawabnya kita akan menggunakan uji T atau uji Z seperti yang kita pelajari pada pengujian hipotesa sebelumnya nah kita akan menggunakan tingkat signifikansi 5% untuk melakukan pengujian ini nah disini ada dua jalan tol ya disini katakan misalnya untuk jalan tol pertama kita ambil ada 7 sampel yaitu sampel pertama kedua ketiga keempat kelima ke enam saya ulang 1,2,3,4,5,6,7 lalu sampel kedua atau untuk tol B kita ambil 8 sampel jadi kita akan menguji apakah waktu tempuh untuk tol A sama atau berbeda dengan waktu tempuh tol B jadi cara membaca data di tabul ini bahwa yang pertama mobil pertama waktu tempuhnya melalui tol A adalah 52 menit mobil kedua 67 menit mobil ketiga 57 menit dan seterusnya jadi untuk menyelesaikannya maka pertama kita harus rumuskan hipotesanya berdasarkan pada pertanyaan yang telah dikemukakan sebelumnya jadi karena pada soal dikatakan apakah terdapat perbedaan varian kedua atau varian waktu tempuh untuk kedua jalan tol tersebut maka ketika kita rumuskan hipotesanya 0 nya bahwa varian untuk kedua jalan tol adalah sama atau kita notasikan bahwa S1 kuadrat sama dengan S2 kuadrat nah sedangkan hipotesa alternatifnya tentu lawan dari hipotesa 0 nya yaitu S1 kuadrat tidak sama dengan S2 kuadrat karena sudah ditentukan tingkat signifikansi ya maka kita tulis ulang bahwa alphanya adalah 5% kemudian uji statistik yang kita gunakan adalah uji F karena kita membandingkan varian 2 dari sampel yang berbeda sehingga nilai statistik F nya atau uji statistiknya adalah hasil bagi antara varian sampel pertama bagi dengan varian sampel kedua atau S1 kuadrat per S2 kuadrat nah untuk menghitung nilai varian sebuah data yang telah ditampilkan sebelumnya tentu kita harus mencari nilai rata-rata terlebih dahulu karena varian kita kenal pada matri kita sebelumnya bahwa varian merupakan selisih kuadrat antara nilai data dengan rata-rata nah jadi kita mulai pada sampel pertama atau tol A katakan misalnya kita hitung rata-ratanya maka rata-rata hitungnya adalah penjumlahan seluruh nilai waktu tempuh yang kita himpun ada 7 observasi ya yaitu 52 menit tambah 67 sampai 64 menit bagi dengan 7 jumlah observasi sedangkan kalau kita jumlahkan inilah 408 bagi 7 sama dengan 58,28 artinya bahwa rata-rata waktu tempuh untuk tol A adalah 58,28 menit dengan demikian maka variannya adalah yaitu jumlah selisih kuadrat antara nilai-nilai data dan rata-ratanya bagi dengan n kurang 1 atau kalau kita masukkan datanya maka kurang lebih seperti ini ya jadi data pertama adalah 52 rata-ratanya 58,28 52 kurang 58,28 kita kuadratkan untuk data pertama 67 kurang 58,28 dikuadratkan untuk data kedua dan seterusnya atau kalau kita selesaikan maka hasilnya adalah 80,90 artinya bahwa varian untuk waktu tempuh di jalan tol A adalah 80,90 lalu bagaimana varian untuk tol B nah sama halnya dengan mencari varian di tol A pertama cari rata-ratanya dengan cara yang sama seperti kita menghitung rata-rata di tol B kita menjumlahkan nilai-nilai waktu tempuhnya kita bagi dengan banyak data banyak datanya adalah 8 ya kita bagi maka rata-rata waktu tempuh untuk tol B adalah 59 sedangkan variannya ya seperti cara yang kita hitung untuk tol A kita peroleh sebesar 19,14 nah sekarang setelah kita menghitung nilai varian untuk sampel pertama dan sampel kedua maka kita bisa menghitung nilai F statistiknya dimana F statistik adalah hasil bagi varian pertama dengan varian kedua ya setelah kita peroleh nilai angkanya 80,90 kita bagi dengan 19,14 maka nilai F statistiknya adalah 4,23 oke setelah kita dapatkan nilai F statistiknya maka langkah keempat adalah aturan pengambilan keputusan dimana kita kenal bahwa ini bentuk kurva distribusi F ya lalu kita tentukan nilai F kritisnya disini ya cara penentuannya adalah bergantung pada degree of freedomnya nah dimana degree of freedom untuk pembilangnya adalah n1 kurang 1 ya dimana n untuk 1 tadi adalah n1 tadi adalah 7 kurang 1 sama dengan 6 berarti degree of freedom untuk pembilang adalah 6 dan degree of freedom untuk penyebut adalah 7 apabila kita lihat pada tabel F untuk alpha 5% maka tabel Fnya kita peroleh nilai F tabelnya sebesar 3,87 artinya 3,87 inilah akan menjadi nilai F kritisnya sehingga aturan pengambilan keputusannya kita bisa katakan bahwa apabila nilai F statistiknya kecil dari 3,87 artinya mulai dari sini ke kiri maka keputusannya adalah menerima hipotesa 0 dan apabila artinya menolak hipotesa 0 artinya menerima hipotesa 0 kemudian kalau misalnya nilai F statistiknya besar sama dengan 3,87 ke atas berarti mulai dari nilai kritis ke atas ke kanan maka inilah merupakan daerah penolakan H0 ya jadi disini kita terima H0 kita tolak H1 kalau daerah ini kita tolak H0 kita terima H1 nah karena kita sudah mengitung nilai F statistiknya adalah sebesar 4,23 dan kita ketahui bahwa 4,23 ini adalah lebih besar dari 3,87 nilai kritisnya maka keputusan yang bisa kita ambil adalah bahwa kita menolak hipotesa 0 dan menerima hipotesa alternatif apa artinya bahwa varian dari waktu tempuh untuk jalan tol A dan jalan tol B adalah tidak sama atau berbeda pada tingkat signifikansi 5% jadi inilah cara penggunaan distribusi F untuk membandingkan varian dua sampel yang berbeda dari populasi yang sama nah saudara pada materi selanjutnya saudara pada materi selanjutnya kita akan belajar analisis varian atau ANOVA sebagai salah satu penggunaan distribusi F yang lain pada bagian sebelumnya kita sudah melihat penggunaan distribusi F pada membandingkan nilai varian rata-rata sampel yang berbeda dari populasi yang sama nah ANOVA ini kita akan gunakan apabila kita membandingkan rata-rata populasi lebih dari dua populasi kalau misalnya kita membandingkan dua populasi yang berbeda maka kita bisa menggunakan distribusi Z atau distribusi T oleh karena itu kalau misalnya lebih dari dua populasi katakan tiga, empat, lima, dan seterusnya maka kita menggunakan ANOVA atau analisis varian nah analisis varian ini adalah bisa dikategorikan sebagai salah satu statistika atau jenis atau metode statistika yang ada pada statistika induktif, inferential dimana dalam analisis ANOVA ini nanti kita membuat sebuah hipotesa bahwa H0-nya merupakan atau kedua varian itu adalah sama jadi untuk varian yang kita akan bandingkan kita asumsikan atau kita buat hipotesa 0-nya adalah sama dimana dalam analisis ANOVA ini ada beberapa asumsi yang mendasarinya yang pertama bahwa distribusi yang kita gunakan mengikuti distribusi normal sehingga kita bisa menggunakan distribusi F atau kita kenal juga dengan statistika inferential yang bersifat parametrik kemudian populasinya memiliki standar deviasi yang sama dan populasinya bersifat independen atau tidak saling memiliki ketergantungan nah dalam analisis varian ini nanti kita bisa melakukan modifikasi untuk pengembangan penggunaannya misalnya nanti ketika kita belajar regresi khususnya regresi linier berganda maka ada salah satu alat uji yang harus kita lakukan dalam analisis regresi berganda yaitu analisis ANOVA yaitu melihat pengaruh variable bebas secara bersama-sama terhadap variable terikatnya melalui uji F nah dalam melakukan pengujian ANOVA ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui yaitu khusus dalam perhitungan nilai statistik ANOVA-nya atau statistik F-nya apa langkahnya? yang pertama kita harus menentukan variasi totalnya dimana nilai variasi total ini kita hitung dengan menjumlahkan selisih kuadrat antara masing-masing pengamatan dengan rata-rata keseluruhan pengamatan jadi kita cari rata-rata keseluruhannya kemudian kita cari nilai-nilai datanya selisihkan dengan rata-rata total lalu kita kuadratkan dan dijumlahkan itulah yang disebut dengan variasi total yang kedua kita hitung nilai variasi perlakuannya dimana kita hitung dengan rumus menjumlahkan hasil selisih kuadrat antara nilai rata-rata setiap kelompok atau setiap perlakuan dengan rata-rata keseluruhannya jadi rata-rata setiap kelompok atau setiap perlakuan kita selisihkan dengan rata-rata seluruhnya kita kuadratkan dan kita kalikan dengan jumlah perlakuan yang ada dalam studi kasus yang kita lakukan maka itu yang disebut dengan variasi perlakuan setelah kita dapatkan nilai variasi perlakuan maka selanjutnya kita menghitung nilai variasi kesalahannya dimana variasi kesalahan ini kita hitung dengan cara jumlahkan nilai selisih kuadrat antara nilai-nilai data dengan rata-rata per kelompoknya jadi kalau misalnya kita membandingkan 3 kelompok berarti ada 3 bentuk rata-rata atau 3 jenis rata-ratanya jadi nilai-nilai data kita selisihkan dengan rata-ratanya masing-masing kita kuadratkan maka kita jumlahkan seluruhnya itu namanya variasi kesalahan setelah kita dapatkan 3 jenis kesalahan variasi tersebut maka kita bisa menghitung nilai uji statistiknya dengan rumus yaitu jumlah kuadrat perlakuan kita bagi dengan k kurang 1 sebagai degree of freedomnya lalu hasil bagian kita bagi lagi dengan jumlah kuadrat kesalahan per degree of freedomnya n kurang k sehingga nanti ketika kita melakukan atau menghitung nilai f kritisnya maka degree of freedom untuk pembilangnya adalah k kurang 1 k ini adalah banyaknya perlakuan dan degree of freedom untuk penyebutnya adalah n kurang k n ini banyak observasi dan k adalah banyaknya kelompok atau perlakuan yang kita gunakan atau dengan bahasa sederhana kurang lebih seperti ini oke, agar kita bisa mudah menghitungnya maka kita bisa menggunakan tabel ANOVA untuk membantu kita menghitungnya dimana prinsipnya bahwa jenis varia atau total variasinya merupakan penjumlahan antara variasi perlakuan dengan variasi kesalahan jadi ini kita simbolkan dengan BSS untuk variasi perlakuannya karena ini merupakan variasi antar kelompok atau disebut dengan between group atau between group sum square sedangkan yang ini WSS adalah merupakan variasi dalam kelompok atau within group sum square lalu inilah degree of freedomnya untuk pertama, untuk perlakuan untuk kesalahan dan untuk total jadi kalau misalnya ini kita bagi dengan ini kita dapatkan namanya BMS atau between group mean square lalu kemudian WSS kita bagi dengan degree of freedomnya kita dapatkan within group mean square sehingga F hitungnya adalah between group mean square bagi dengan within group mean square jadi dengan tabel ini kita lebih mudah menghitungnya artinya bahwa ketika kita menghitung nilai-nilai BSS, WSS, dan TSS kita bisa menghitung dua cukup misalnya untuk mencari BSS kan kita bisa hitung dengan cara TSS kurang TSS kurang WSS atau untuk mencari WSS bisa kita hitung dengan TSS dengan BSS jadi ini kira-kira yang disebut dengan tabel ANOVA agak lebih paham mari kita ambil salah satu contoh yang bisa menggambarkan kepada kita bagaimana cara menggunakan ANOVA ini nah contoh kasusnya misalkan sebuah perusahaan akan mengukur kinerja karyawannya yang diukur dari jumlah pelanggan yang dilayani oleh masing-masing karyawan katakan perusahaan tersebut memiliki tiga orang karyawan misalkan Rina, Titin, dan Mawar dimana hari kerja ketiga karyawan ini diambil empat hari kerja secara acak lalu diperoleh jumlah pelanggan untuk empat hari kerja dari tiga orang karyawan ini lah seperti pada tabel ini misalkan Rina pada hari kerja yang pertama yang terpilih Rina melayani 55 pelanggan lalu pada hari kedua yang terpilih adalah Rina melayani 54 pelanggan dan seterusnya demikian juga dan Titin pada hari pertama Titin melayani 66 pelanggan dan seterusnya demikian jualan untuk Mawar nah pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas ketiga orang pekerja tersebut mari kita uji dengan alpha 5% jadi kalau misalnya hanya ada dua yang kita bandingkan katakan Rina dan Titin maka kita tidak perlu menggunakan ANOVA cukup menggunakan distribusi T atau distribusi Z bergantung apakah terdapat standar deviasi populasi atau tidak tetapi karena ada tiga yang kita akan bandingkan secara sekaligus maka dengan distribusi Z dan distribusi T atau uji T atau uji Z tidak akan mampu mengakomodir perbandingan tiga populasi ini oke mari kita jawab dengan uji F atau uji distribusi F yang pertama kita lakukan perumusan hipotesa terlebih dahulu bahwa karena kita melakukan perbandingan rata-rata kinerjanya dimana secara populasi atau parameter dari rata-rata adalah mu berarti bahwa mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sedangkan hipotesa alternatif adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2 tidak sama dengan mu 3 lalu tingkat signifikansinya 5% lalu uji statistiknya kita gunakan uji F ini rumus yang kita gunakan atau kita sampaikan sebelumnya oke berarti untuk menghitung nilai F statistiknya maka kita harus melalui lima langkah atau tiga tahapan yang harus kita lalui tadi pertama adalah variasi total yang kedua variasi perlakuan dan yang ketiga adalah variasi kesalahan pertama hitung variasi totalnya jadi kalau kita menghitung variasi total berarti kita membutuhkan rata-rata total artinya rata-rata total ketiga orang pekerja tersebut berapa jadi caranya kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh kinerjanya untuk tiga orang karyawan lalu dibagi dengan jumlah observasinya 12 kita dapatkan rata-rata totalnya adalah 58 artinya tiga orang karyawan dari empat hari kerja mereka rata-rata mereka melayani 58 pelanggan setelah dapat rata-rata totalnya maka kita bisa menghitung variasi totalnya yaitu dengan menselisihkan nilai-nilai kinerja tiga orang karyawan tersebut dengan rata-rata totalnya misalnya untuk Rina karyawan yang pertama nilai kinerja pada hari pertama adalah 55 rata-rata totalnya 58 maka 55 kurang 58 kuadrat itulah cara perhitungannya yang kedua 54 kurang 58 sampai dengan data terakhir 48 kurang 58 dikuadratkan atau kalau kita selesaikan kurang lebih seperti ini dan total variasinya adalah 1082 oke itu variasi total setelah kita dapatkan variasi total maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai variasi perlakuannya yaitu menselisihkan rata-rata masing-masing perlakuan atau masing-masing kelompok dengan rata-rata totalnya karena kita belum mendapatkan rata-rata kelompoknya atau perkelompoknya maka kita hitung yaitu rata-rata Rina misalnya kita beri notasi dengan X bar 1 yaitu dengan cara yang sama kita jumlahkan kinerja Rina seluruhnya bagi dengan 4 karena ada 4 hari kerja yang kita observasi dengan demikian rata-rata kinerja Rina adalah 56 pelanggan kemudian rata-rata kinerja dari titim atau kita notasikan dengan X bar 2 adalah caranya sama sebesar 70 kemudian rata-rata kinerja mawar adalah X bar 3 notasinya sebesar 48 oke jadi setelah kita dapatkan rata-rata kinerja masing-masing karyawan atau kita sebut dengan masing-masing perlakuan atau masing-masing kelompok maka kita bisa menghitung nilai variasi perlakuannya dengan cara menselisihkan rata-rata untuk setiap kelompok ini dengan rata-rata totalnya misalnya 56 kurangkan dengan rata-rata totalnya tadi kita dapatkan 58 atau kalau kita hitung kurang lebih seperti ini jadi karena rata-rata untuk Rina adalah 56 rata-rata totalnya 58 kita selisihkan, kita kuadratkan hasil selisih kuadratnya kalikan dengan banyaknya observasi pada si Rina karena observasi Rina adalah 4 kalikan 4 tambahkan dengan selisih rata-rata titin dengan totalnya kuadratkan kalikan dan banyak observasi untuk titin kebetulan juga sama 4 demikian juga dan untuk mawar oleh karena itu maka kita bisa dapatkan nilai variasi perlakuannya adalah kurang lebih seperti ini atau sebesar 992 nah karena kita sudah dapatkan nilai variasi total dan variasi perlakuan maka variasi kesalahan sebenarnya bisa kita hitung dengan selisihkan variasi total dengan variasi perlakuan nah agar kita bisa tahu cara menghitungnya kita coba hitung saja yaitu bahwa variasi kesalahannya kita bisa hitung dengan rumus selisih kuadrat antara masing-masing data dengan masing-masing rata-rata observasinya ya sehingga kalau kita hitung misalnya untuk Rina yang rata-ratanya adalah 56 ya dimana data pertama adalah 55 ya untuk Rina data terakhir untuk Rina 56 atau kita bisa peroleh seperti ini kalau ini untuk titin kalau ini untuk mawar atau kalau kita selesaikan maka variasi kesalahannya adalah 90 oke nah kalau kita gunakan tabel ANOVA seperti yang saya katakan tadi sebenarnya sama hasilnya jadinya karena variasi totalnya adalah 1082 dan variasi perlakuan adalah 992 maka kalau kita selisihkan 1082 dengan 992 ini adalah tentu hasilnya 90 ya jadi tanpa pun kita hitung variasi kesalahan bisa kita langsung hitung dengan dua data ini oke nah kalau kita lihat kemudian berapa BMS-nya atau between group mean square-nya ya kita hitung dengan membandingkan atau membagikan nilai rata-rata atau nilai variasi rata-rata untuk perlakuan dan kuadratnya terhadap derajat kebebasannya jadi untuk perlakuannya derajat kebebasannya adalah 2 karena ada 3 jenis perlakuan sehingga K-nya 3 K-1 adalah 2 jadi 992 bagi 2 adalah 496 sedangkan untuk kesalahan degree of freedom-nya adalah N-K karena seluruh observasinya untuk 3 karyawan adalah 12 observasi kurangi dengan 3 karyawannya atau 3 perlakuannya 12 kurang 3 adalah 9 jadi 90 bagi 9 adalah 10 nah setelah kita dapatkan BMS dan WMS-nya maka kita bagi BMS dengan WMS ya sama dengan 496 bagi dengan 10 adalah 49,6 artinya nilai F hitung kita adalah 49,6 oke langkah selanjutnya adalah menghitung atau membuat aturan pengambilan keputusan ya jadi kita kembali kepada tabel distribusi F kurang lebih seperti ini ini alfanya ya dan berapakah nilai kritisnya kita lihat di tabel F yaitu dengan menggunakan degree of freedom K-1 K-nya 3 3-1 berarti 2 degree of freedom untuk pembilang dan degree of freedom untuk penyebut adalah 9 kalau kita lihat pada tabel F untuk alpha 5% nilai F tabelnya adalah 4,26 berarti F kritisnya adalah 4,26 jadi sebelah kiri adalah daerah penerimaan H0 dan sebelah kanan adalah daerah penolakan H0 sehingga aturan pengambilan keputusannya adalah jika nilai F statistik kita kecil dari 4,26 maka keputusannya adalah menerima hipotesis 0 sebaliknya kalau F statistik kita atau F hitungnya besar sama dengan 4,26 maka kita menolak hipotesis 0 oke nah kita tadi sudah menghitung berapa atau nilai dari F statistiknya atau F hitungnya karena kita sudah hitung maka kita peroleh tadi bahwa nilai F hitungnya 49,6 nilai ini lebih besar dari nilai F kritisnya 4,26 maka keputusan yang kita ambil adalah menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif apa artinya bahwa rata-rata kinerja dari ketiga pekerja tersebut Rina, Titin, dan Mawar adalah tidak sama atau berbeda dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% nah jadi inilah cara penggunaan distribusi F dalam membandingkan rata-rata tiga populasi agar lebih mendalam penggunaan uji F ini atau ANOVA ini maka saya memberikan contoh kedua kepada Anda menjadi latihan silahkan Anda hitung berapa nilai F hitungnya lalu lakukan pengujian hipotesis seperti yang kita pelajari pada materi kita sebelumnya dan demikian maka materi pula kita pada hari ini saya anggap bisa kita cukupkan silahkan terus diulang-ulang semoga bermanfaat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati